Tidak memiliki paket data ataupun kuota internet karena keterbatasan ekonomi 4 orang pelajar terpaksa mengikuti belajar dalam jaringan atau daring di perkebunan tempat pembuangan sampah Pasalnya di lokasi tersebut para pelajar ini menumpang wifi milik kos-kosan yang berada di sebelah kebun Beginilah aktivitas 4 pelajar yang sedang mengerjakan tugas sekolah di area semak dan tempat pembuangan sampah Sementara di lokasi permukiman warga Jalan Langka, Kabupaten Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung Rabu siang melakukan belajar sistem online dengan menumpang jaringan wifi milik kos-kos di lokasi area tersebut Karena keterbatasan ekonomi tidak memiliki paket data ataupun kuota, para pelajar ini tidak punya pilihan lain Supaya dapat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar online, mereka rela berada di lokasi tersebut Karena tidak mampu membeli paket data internet, akibat tidak mampunya orang tua, para pelajar ini harus mencari cara agar tetap dapat belajar online Beruntungnya pemilik kos-kosan yang berada di dekat lokasi mengizinkan pelajar untuk mengakses jaringan wifi Namun lokasi yang berada di perkebunan dan pembuangan sampah dikeluhkan oleh pelajar Selain bau dan banyak nyamuk, para pelajar pemburu wifi ini harus rela berpanas-panasan Mereka berharap masa pandemi COVID-19 segera berakhir agar mereka dapat belajar di sekolah seperti biasanya Ya sebenarnya pengen sih belajar di rumah ya tapi gak ada kota kan orang tua gak bisa beliin Ya semoga corona ini cepat selesailah biar orang tua bisa kerja lanjut gitu Biar bisa sekolah langsung secara langsung di sekolahan gak disini terus gitu kan Dari pas ada pembelajaran online Kita orang itu pertamanya izin ke dalam Terus minta wifi, minta sandi wifi Terus kata bapaknya dikasih lah Tapi katanya dek jangan di dalam takut ganggu orang yang di dalam lagi tidur apa lagi apa Kata orang triakos Terus kita orang suruh ke belakang disini Tapi ya tempatnya kayak gini Banyak sampah Kotor Kadang juga banyak uler Ada biawak Kita orang disini juga Karena apa? Karena kita orang juga mau belajar Nekat-nekatan Sementara itu kegiatan belajar online Memanfaatkan jaringan wifi yang dilakukan para pelajar di Sepangcaya ini Sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu Mereka lebih memilih belajar online di wifi gratis Karena tidak mampu membeli paket internet Pasalnya mereka harus mengeluarkan kocek 30.000 rupiah hingga 50.000 rupiah untuk membeli paket data Apalagi belajar online para siswa diwajibkan untuk mengirim melalui aplikasi Youtube, Whatsapp yang membutuhkan banyak kuota Dari Kota Marilampung, Atika dan Andi Apriyadi, Metro TV